Musik Teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud Solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakjulkan Pak Jokowi Dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan baru sidang pleno Kalau dua per tiga hadir sidang pleno bisa jalan Kalau dua per tiga dari yang hadir setuju pemakjulan bisa diputuskan begitu Kalau sudah setuju semua menesarat harus dibawa ke MK dulu Itu tidak bakalan selesai setahun Apakah kalian punya permusuhan sama polisi? Tidak ada Permusuhan sama TNI? Tidak ada Permusuhan sama kalangan menteri? Tidak ada Permusuhan sama dengan partai politik? Tidak ada Lalu siapa musuh rakyat ini? Mereka mengatakan perusahaan demokrasi itu Jokowi, istrinya, adik iparnya, Kaisang, dan Gibran Kan ada lima aktor penjahat demokrasi sebenarnya Pertama Jokowi, istrinya, adik iparnya, Kaisang, Gibran Kalau satu keluarga yang memperkosa mahkamah konstitusi Bisa membuat rapat itu menjadi pendek Aturan-aturan ditabrak Hanya demi meloloskan putra presiden Dan kejahatan demokrasi di mahkamah konstitusi Dipimpin langsung oleh adik ipar presiden Itu kepentingan keluarga Premanisme politik terlalu banyak mengelola kepentingan anak dan keluarganya Kalau rakyat dan seluruh elemen bangsa Lebih khusus partai politik tergerak atas kesadaran kejahatan politik Keluarga Jokowi, Jokowi dan keluarganya Maka mereka bisa sebenarnya mengambil jalan pendek Supaya memaksudkan atau menggugat presiden Itu upaya konstitusional Juga political will Kalau kemudian sudah ada tertulisnya Sehari bisa diterapatkan political will DPR itu berani tidak membongkar kecurangan presiden Kebetulan Ibu Puan kan sudah buka pintu kan Kalau isu pemaksulan itu memang tidak berdiri Tunggal disualakan oleh petisi 100 Hampir semua kalangan kan merata kan Bahwa panggilan konstitusi Pak Mahfud itu Membuka pintu Dan terjalin komunikasi di sana kan Saya menghubungi secara pribadi Semen Kopul Buka mulai sadar Bahwa dia diangkat itu untuk melayani rakyat Bukan untuk melayani lima orang tadi Dijantung kekuasaan Sama-sama resah Dengan lima orang penjahat demokrasi itu kan Berdaya yang begitu besar Hanya diperalat oleh lima orang aja kan Ini tidak boleh, negara tidak boleh tunduk Di bawah keinginan lima orang Pak Mahfud itu senyum-senyum ya kan Ternyata rakyat sudah menemukan musim bersama Cuma kan kita punya rekaman itu gak sempat Bagus suaranya Kalau bocor itu bisa jadi masalah Di antara istana dan Menko Polhukam Menko Polhukam, tangan kanan presiden Mengeluhnya ketika hasil sudah keluar Baru dikeluhkan nanti Orkubi akan melihat terlambat Sebagai Menko Polhukam yang berani Di tengah seluruh pejabat publik itu ketakutan Nah ini datang di halaman utama Politik kekuasaan yaitu Menko Polhukam Hari ini berdiri bersama rakyat Mengkritik Anda Merasa terancam dengan Ancaman kecurangan Keposisi maupun Pak Mahfud itu sama-sama Seolah-olah Saling membesarkan isu pemakzulan Yang mau cewek-cewek presiden sudah hanya merugikan kami sebagai masyarakat Juga merugikan Anda sebagai calon Dari puluh ke hilir ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan presiden Kalau pemilu ini curang terjadi keos Maka itu bisa dimanfaatkan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya Untuk menghindari pemilu curang Dan pemilu curang digunakan untuk memperpanjang masa tiga priode Maka jalan pemakzulan itu paling tepat yang diatur oleh konstitusi Secara konstitusional tidak ada konsep itu ya Memperpanjang masa jabatan dengan cara apapun Ini kan satu jebakan dilema dalam masalah demokrasi kita hari ini Maju kena, mundu kena Seperti telur dan ayam mana lebih dulu Pemakzulan dianggap membuat kegaduhan Tetapi kita juga membiarkan laju kecurangan ini terjadi Ujungnya juga kacau Ya Jokowi cuti lah sampai bulan Oktober Karena kebetulan anaknya ikuti dalam kontestasi Saya khawatir Jangan-jangan nanti akan terjadi people power Akan terjadi ledakan yang tidak bisa dikembalikan Halo selamat pagi Salam sehat untuk kita semua Ketemu lagi kita di kanal youtube medcom.id Dalam program crosscheck saya Indra Molada Saya kembali lagi akan ajak Anda untuk membahas apa isu yang paling hangat sepanjang pekan ini Tentu saja tidak jauh-jauh masih soal menjelang pemilu 2024 Yang akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 Dan pekan ini yang paling hangat adalah ketika kita mendengar ada 22 tokoh masyarakat yang menamakan dirinya petisi 100 Bertemu dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD begitu Lalu pada saat keluarnya muncullah sebuah wacana atau narasi pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo Tetapi ini kita ingin buat clear Apakah memang wacana pemakzulan ini sengaja dibawa oleh petisi 100 Ataukah petisi 100 ini sebenarnya sedang membawa sebuah laporan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu Kepada Menko Polhukam Profesor Mahfud MD Karena ini menarik Karena Profesor Mahfud MD sendiri merupakan salah satu kandidat cawapres dari nomor urut 3 Nah sekarang saya sudah bersama dengan Faisal Asegaf Bang Faisal saya sapa dulu Bang Ferry Amsari Pakor Hukum Tata Negara Bang Ferry, apa kabar? Assalamualaikum Selamat Baik Waalaikumsalam Saya kembali ke ini supaya clear dulu ini Karena yang jelas terlihat disitu dari pemberitaan yang muncul di berbagai pemberitaan itu Bang Faisal itu merupakan petisi 100 Jadi ini mungkin dimulai dari dulu Dari ini dulu, petisi 100 ini siapa sebenarnya Bang Faisal? Siapa? Jadi berawal dari sini Pak Mahfud itu kan menyampaikan pernyataan terbuka ke berbagai media Bahwa di Menko Polhukam dibentuk Satgas Anti Pemilu Curang Nah kemudian di ruang publik itu ada kelompok yang selama ini memang juga mempersoalkan pemilu curang Nah kemudian Pak Mahfud itu sepertinya menginginkan Karena kalau dari pernyataan beliau itu kan mengatakan bahwa akan menampung aspirasi dari masyarakat Apabila ada dugaan temuan kecurangan soal pemilu Kemudian saya menghubungi secara pribadi saja Apakah dimungkinkan Kawan-kawan dari elemen-elemen oposisi, dari kelompok civil society, dari kelompok akademisi Bisa kita diterima secara formal untuk berdiskusi menyangkut dengan cara pandang kita bersama Soal kecurangan isu pemilu Nah kemudian Pak Mahfud itu membuka pintu dan terjalin komunikasi di sana kan Di dalam pertemuan itu saya membuka di awal memberi pengantar-pengantar Tentang bagaimana menghentikan pemilu curang, bagaimana menghadapi ancaman disintegrasi Bagaimana rakyat dan negara ini bisa satu kesepahaman untuk menjaga persatuan nasional Sehingga proses demokrasi dari ancaman-ancaman kecurangan ini tidak bisa mengancam kepada disintegrasi Jadi diskusinya mengalir saja Nah kemudian kawan-kawan dari petisi 100 itu menyampaikan solusi Bahwa tidak ada cara lain karena semua lembaga, pengawasan, pemilu, rubuh MK saja sudah rubuh, dihancurkan DPR tidak berperan, partai-partai politik hanya mondar-mandir cuma tanda tangan gaji di DPR sana Maka ada salah satu cara untuk menghentikan kecurangan pemilu Karena keterlibatan kekuasaan yang begitu jauh, maka perlu pemakzulan terhadap Ejim Jokowi Yang pertama ngomong perlu pemakzulan itu siapa Bang Faisal? Ya petisi 100 memang itu agendanya Mereka sudah sebelum datang ke Pak Mahfud itu kan sudah ke DPR, ke mana-mana Mereka sudah gaungkan bahwa solusi terbaik untuk menghentikan politik cawe-cawe kecurangan pemilu Yang diakibatkan oleh campur tangan presiden yang terlalu jauh, itu adalah pemakzulan Ternyata di dalam diskusi itu juga memang tidak menemukan solusi lain selain itu Karena ketika kita bertanya kalau presiden misal terlibat dengan keluarga intinya Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Mahfud dengan Satgas Anti Pemilu Curang? Tidak ada jawaban Oleh sebab itu, saya kira memang kalau kita bicara dalam konteks menjaga tidak terjadi anarkisme Tidak terjadi politik yang liar kemana-mana, saluran konstitusi itu bisa digunakan Hanya saja jalur menuju pemakzulan itu kan terjadi pro-kontra karena terkait dengan waktu dan mekanisme Tetapi sebagian kalangan juga mengatakan kalau rakyat dan seluruh elemen bangsa Lebih khusus partai politik tergerak atas kesadaran moral untuk menyelamatkan demokrasi Dari campur tangan kejahatan politik keluarga Jokowi, Jokowi dan keluarganya Maka mereka bisa sebenarnya mengambil jalan pendek, langkah-langkah keputusan politik Dengan mengambil contoh yang sama di MK Di MK itu kan contohnya bagus tuh Adi Ipar Presiden bisa mempersingkat waktu Bisa memperpendek mekanisme Demi meloloskan kepentingan satu anak calon Anak Presiden Untuk dapat tiket sebagai calon wakil Presiden Nah kalau alat negara yang begitu strategi saja Bisa dipersingkat waktunya, mekanismenya dipermudah untuk meloloskan kepentingan pribadi Maka kalau ada ancaman terhadap demokrasi yang merugikan rakyat banyak DPR juga dong Menggunakan cara yang sama Ambil langkah-langkah yang pendek Dicarilah cara yang tidak terlalu rumit Waktunya masih ada Minimal Kalau saya usulkan itu begini Kalau pemegilan agak susah Minimal menkupul hukam dan petisi 100 itu Kemudian juga menggelar pertemuan di DPR Meminta para petinggi di DPR sana Mengusulkan Ya Jokowi cuti lah sampai bulan Oktober Karena kebetulan anaknya Ikuti dalam kontestasi Iya kan? Itu usulan Oke ada beberapa poin sebentar ya Bang Sebelum lebih jauh yang mau saya gali Tapi saya ingin tahu dari awal Karena ini kan sempat membingungkan nih Tadi sudah clear ternyata Bang Faisal itu Lebih pada inisiator Pertemuan antara petisi 100 Dengan Pak Mahfud yang punya Satgas anti pemilu curang Sebenarnya gitu Berarti Bang Faisal di luar petisi 100 Nah petisi 100 lah yang pertama kali Mempertanyakan dan mencari solusi soal Pemakzulan Karena tidak ada jalan lagi Karena segala institusi Menurut mereka adalah sudah rubuh Jadi percuma bawa ke sana Maksudnya gitu Tapi kalau posisi Bang Faisal sendiri Sebagai inisiator pertemuan itu Dalam konteks pemakzulan sendiri Ini menurut Bang Faisal Kondisi hari ini ya Itu Anda setuju Atau Anda di luar pemikiran itu Kalau isu pemakzulan itu Memang tidak berdiri Tunggal disualakan oleh petisi 100 Hampir semua kalangan kan Merata kan Bahwa panggilan konstitusi itu Cuma satu solusinya Untuk menghentikan presiden Yaitu pemakzulan Kalau tanya saya pribadi Saya bersama keinginan publik Memang Jadi begini Kita ini Mempersingkat saja Menyederhanakan masalah Kan ada lima aktor penjahat demokrasi Sebenarnya Ini catatannya Lima aktor penjahat demokrasi Dalam kejahatan politik Yang mereka perkenalkan Yaitu politik cawe-cawe Lima aktor penjahat demokrasi Itu pertama Jokowi Istrinya Adik Iparnya Kaisang Gibran Tidak banyak orang Hanya lima orang Kemudian politik cawe-cawe ini Menggunakan sarana Instrumen kekuasaan Yang disebut dengan Ancaman kecurangan Nah saya Melihat Sudah ada kesadaran Di pusat kekuasaan Seklas menkopul hukum Mulai sadar Bahwa dia diangkat itu Untuk melayani rakyat Bukan untuk melayani Lima orang tadi Nah kita berharap juga Dengan kehadiran Kawan-kawan Kemarin itu Cemas terhadap Intervensi kekuasaan Jokowi Yang terlalu jauh Dan sudah Mahfud Sudah mulai Menunjukkan sikam moralnya Semoga kalangan menteri lain Juga ikut Ikut cara yang sama Jadi Saya dukung pemakzulan Baik dalam Pendekatan konstitusi Dengan mekanisme Di emper Maupun Pemakzulan Gerakan pemakzulan Sebagai satu Gerakan politik Perlawanan terhadap Cawe-cawe Politik cawe-cawe Ya kan Gerakan sebagai gerakan saja Bukan Kalau sekarang ini Sudah gerakan moral Jokowi sudah dipermalukan Oleh petisi 100 Mereka bisa Kedua sama dengan Membantu presiden Mempermalukan Jokowi Membuktikan bahwa Ada keresahan Bukan hanya rakyat Tetapi di jantung kekuasaan Sama-sama resah Dengan lima orang Penjahat demokrasi itu kan Yang selalu kemana-mana Melakukan politik Cawe-cawe Oke Ini sederhana Baik Baik Saya menangkap Yang dimaksud yang kedua tadi Maksudnya gerakan moral itu Lebih kepada perspektif Memberikan cap Begitu ya Kepada presiden Oke Tapi pertanyaan saya begini Bang Faisal Ke Bang Faisal Dari sisi Cap terhadap lima Yang Anda sebutkan Lima penjahat demokrasi itu Itu versi Bang Faisal Atau memang sudah Kesepakatan dalam Petisi 100 juga Wah hari ini Seluruh media sosial Media mainstream Yang muncul itu kan Cuma Jokowi Istrinya Anaknya Adik iparnya Dalam kaitannya dengan Eleksion Pebilu Dan mereka sama-sama Mengusung satu model Kejahatan politik baru Yang namanya Politik Cawe-cawe Jadi negara Dengan sumber daya Yang begitu besar Hanya diperalat Oleh lima orang aja kan Lima orang Yang berpotensi Merusak Tatanan demokrasi Nah Karena-karena ini Merusak Tatanan demokrasi Pelakunya Udah jelas Lima orang Dan salah satu Menteri yang strategi Sudah bertemu Dengan tokoh-tokoh oposisi Nah diperluaslah Semangat gerakan moral itu Supaya demokrasi kita Berlangsung berkualitas Beradab Tidak disandra oleh lima Aktor penjahatan demokrasi Saya sederhanakan masalah Supaya jangan kemana-mana Karena ketiga Ada keinginan Misal menggunakan Instrumen Apalagi penegak hukum Instrumen Militer Instrumen Kepolisian Oleh lima orang ini Semua harus sadar Itu tidak boleh Negara tidak boleh Tunduk di bawah Keinginan lima orang Yang hanya Mengusung kepentingan Pribadi dan keluarga Iya kan Oke Baik Saya ke Bang Ferry Disampaikan oleh Petisi 100 Di forum itu Dan Pak Mahfud itu Senyum-senyum Ternyata rakyat Sudah menemukan Musi bersama Senyum-senyum Ada komentarnya enggak Ada mengomentari enggak Cuma kan kita punya rekaman Itu enggak sempat Bagus suaranya Kalau bocor itu Bisa jadi masalah Di antara Instrumen Dan mengkumpul hukum Itu terbatas lah Untuk kita lah Bang Ferry Saya ingin tanya Secara Apa Aturan main Secara ketatanegaraan Mungkin ya Bahasanya mungkin Hukum tata negara Teman-teman Dari ada Kelompok LSM Atau gerakan Petisi 100 Bang Faisal Sebagai inisiator Pertemuan Saya ingin Saya ini Penasaran bertanya gini Dibawalah ini Masalah kegundaan publik Ada Tidak netral Mungkin anggapan ini Berarti kan Berarti ada ketidak netralan Dan ada cawi-cawi Dan sebagainya Dibawah kepada Menko Polhukam Mungkin Menko Polhukam Punya Bukan mungkin Menko Polhukam punya Satga Sandi Penelucuran Yang menjadi persoalan ini Menko Polhukam ini Adalah kandidat Bang Ferry melihatnya Kayak apa ini Apakah sebuah langkah Yang oke Atau Publik Publik juga butuh Langkah-langkah Yang menurut mereka Bisa dan patut Dilakukan Mau ketemu Menko Polhukam boleh Mau ketemu Yang lain Boleh Untuk menyuarakan Perspektif mereka Soal pelanggaran hukum Atau sudah Tidak terpenuhinya Lagi Syarat menjadi Presiden Atau wakil Presiden Nah Meskipun Secara Penanggungan dasar Yang mengajukan Itu harus DPR Tetapi Kalau rakyat Ingin menyuarakan Perspektifnya Boleh kemana aja Nah Problematikanya kan Ada dua Satu Yang diajak bicara Adalah Menko Polhukam Tangan kanan Presiden Dalam bidang Koordinasi Bahwa telah terjadi Pelanggaran politik Hukum Dan lain-lain Dan kedua Beliau itu Sekaligus Calon Presiden Jadi Kurang lebih Saya menangkap Wakil Presiden Saya kurang lebih Menangkap Begini Anda memang Tangan kanan Presiden Tapi yang mau Cowet-cowet Presiden Dalam proses pemilu Dan itu Tidak hanya Merugikan kami Sebagai masyarakat Juga merugikan Anda Sebagai calon Nah Dengan kapasitas Dan Wernang yang dimiliki Harus dilakukan Sesuatu Di ruang Eksekutis itu Urusan Sebagai syarat Formilnya Dia Kultik Ngurus Dan partai-partain Ngurus Jadi Mungkin ini Dua calur Yang tidak Ditempuh Kultik Dalam proses Jadi Rahmafud Harus Merespon Dengan baik Karena Kalau saya Lihat ya Kecurangan Itu kan Sudah-sudah Melihat Adanan Terpampang Di depan Mau Disadari Dengan Perlawanan Atau Dilihat Saja Dalam Keadaan Diam Kan Pilihannya Sederhana Nah Pilihan-pilihan Polisi itu Juga Sepertinya Diambil oleh Publik Dengan Membangun Kesadaran Tidak Hanya Publik Luas Tetapi Juga Mungkin Penyelenggara Negara Nah Saya Kembali Ke Bang Ferry Sekarang Jadi Intinya Ketika Publik Itu Membawa Ke Pak Mahfud Walaupun Kita Sekarang Saat Ini Melihat Pak Mahfud Tidak Hanya Menko Polhukam Tapi Juga Salah Satu Kandidat Sementara Pak Mahfud Sedang Bertarung Dengan Apa Namanya Kandidat Yang Salah Satu Anak Presiden Ini Menjadi Masalah Atau Hanya Boleh-boleh Saja Nih Bang Ferry Ya Dari Awal Kan Proses Persaingan Kompetisi Kepembelian Kita Kan Sudah Masuk Calur Curang Yang Tidak Sehat Tidak Elok Sebenarnya Presiden Membiarkan Keluarganya Terlibat Dalam Kompetisi Karena Mau Tidak Mau Pasti Tidak Berimbang Pasindra Contoh Sebetang Jadi Pak Kalau Anak Presiden Melakukan Kelanggaran Contohnya Bagi-bagi Susu Yang Tidak Terdaftar Di Kar VD Siapa Yang Berani Menuduh Polisi Tidak Bisa Bawahan Presiden Bawah Tidak Bisa Karena Di Dalamnya Ada Polisi Dan Jaksa Bawahan Presiden Siapa Yang Menuduh Nah Ini Problematika Bagaimana Tidak Fair Nah Kalau Saya Memang Melihat Pilihannya Membangun Kesadaran Ini Publik Sudah Melihat Bagaimana Proses Curang Dan Berpihak Kepada Salah Satu Kandidat Nah Anda Sebagai Kandidat Lain Yang Kebetulan Adalah Mengkopol Hukam Merasa Dirugikan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Atau Tidak Sebelum Nanti Mengeluhnya Ketika Hasil Sudah Keluar Baru Dikeluhkan Nanti Orang Publik Akan Melihat Terlambat Oleh karena Itu Upaya Teman-teman Petisi 100 Untuk Membangun Kesadaran Itu Sah Saja Kepada Siapa Yang Menurut Mereka Secara Kepentingan Politik Karena Publik Juga Berhak Berpolitik Kemana Paling Masuk Akal Agar Ini Disuarakan Dan Nyaring Suaranya Itu Pilihan Yang Menarik Dan Bagus Sekali Cara Cara Publik Menyadari Hak-hak Konstitusionalnya Menyampaikan Di ruang-ruang Yang secara Politik Bisa Digaungkan Dengan Baik Oke Nah Sekarang Saya ingin Masuk Sedikit Teknis Tadi Kalau Memang Betul Itu Adalah Sebuah Langkah Yang Diinginkan Pak Zulan Maka Itu Harus Berangkat Ke Parlemen Di DPR Dan Sebagainya Bisa Disebut Bahkan Kalau Tidak Salah Kutip Pak Mahfud Menyebut Itu Bisa Setahun Lebih Malah Long Way To Go Tapi Ketika Apa yang Dimaksudkan Pak Faisal Tadi Ada yang Soal Kedua Poin Kedua Yaitu Sebuah Gerakan Moral Untuk Ibaratnya Membentuk Perspektif Aja Bahwa Presiden Sudah Layak Untuk Dimaksudkan Kan Begitu Kurang Lebih Dari Bang Faisal Tadi Sementara Banyak Catatan Dari Petisi 100 Juga Dan Kita Baca Berbagai Kelompok Masyarakat Yang Protes Terhadap Soal Dugaan Ketidak Netralan Ini Sudah Terlalu Kentara Artinya Perlawannya Hanya Sampai Pada Gerakan Moral Saja Bang Ferry Karena Sisi Konstitusional Yang Kalaupun Itu Mau Ditempu Sangat Panjang Sekali Jalannya Kata Siapa Itu Mas Indra Jadi Sebenarnya Perspektifnya Harus Dilihat Sebagai Political Will Memang Ada Batasan Waktu Misalnya Sidang DMK Itu Minimal Maksimal 90 hari Jadi Bisa Harus Di bawah 90 hari Itu harus Selesai Di DPR Juga Political Will Kalau Kemudian Sudah Ada Tertulisnya Sehari Bisa Derapatkan Oleh DPR Sepanjang Ada 25 Orang Dari Fraksi Yang Berbeda Minimal Dua Fraksi Menandatangani Usulan Tertulis Nah Kalau Itu Bisa Terjadi Cepat Sehari Sehari Bisa Cuman Ini Bicara Political Will DPR Berani Tidak Membongkar Kecurangan Presiden Memaparkan Kepada Publik Apa saja Yang sudah Terjadi Kalau saya Lihat Ini Sederhana Dari Hulu Kehilir Ada Pelanggaran Konstitusional Yang dilakukan Presiden Buktinya 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 Sederhana Dari Hulu Misalnya Jokowi Di Priority Kedua Saja Untuk Disumpah Sudah Telat Waktu Empat Jam Telat Secara Konstitusional Dilanggar Dari Hulu Dari Kemudian Di Hilir Kita Bisa Lihat Bagaimana Undang-Undang Pemilu Dipermainkan Belum Lagi Undang-Undang Yang Lain Bagaimana Permainan Paman Dan Keponakan Jadi Banyak Sekali Belum Lagi Kebohongan Yang Menurut Publik Itu Celah Kan Di Konstitusi Kita Pasal 7A Dan 7B Undang-Undang Dasar Itu Kan Mengatakan Ada Dua Mekanisme Seorang Presiden Dapat Diberhentikan Satu Kalau Dia Melanggar Hukum Yaitu Berupa Suwap Korupsi Pengkhianatan Terhadap Negara Tindak Pidana Berat Lainnya Dan Perbuatan Tercelah Perbuatan Tercelah Itu Termasuk Bohong Nah Kalau Dibuat Bohong Itu Banyak Sekali Catatannya Bang Faisal Mungkin Sudah Seratus Berapa Catatan Kebohongan Yang Kedua Kalau Kemudian Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Presiden Apa Satu Syarat Yang Diheboh Adalah Apakah Beliau Betul-betul Punya Ijazah Kalau Tidak Bisa Dibuktikan Wah Gawat Sekali Sudah Syarat Tidak Menuhi Jadi Presiden Dan Bisa Dimazulkan Jadi Banyak Catatan Yang Kemudian Bisa Dilakukan Tinggal Kalau Bicara Sisi Formil Political Will Dari Partai-partai Yang Merasa Bermasalah Dengan Presiden Jalan Atau Tidak Kalau Dilihat Publik Petisi Seratus Dan Lain-lain Sudah Disampaikan Kedapan Publik Mereka Punya Catatan Ada Permasalahan Terhadap Presiden Jokowi Mudah-mudahan Kepentingan Publik Berkesinambungan Dengan Kepentingan Politik Di Senayan Atau Tidak-tidaknya Senayan Mendengarlah Petisi Seratus Kan Bisa Dipanggil Dengarkan Alasannya Dan Dilakukan Jadi Jangan Gini Partai-partai Di Senayan Yang Bermasalah Dengan Presiden Sadar Ada Masalah Presiden Tapi Tidak Mampu Mengomentari Karena Potensi Tersandera Kepentingan Politik Yang Maha Kuat Ini Kan Dua Hal Yang Saya Harus Betul-betul Langkah-langkah Konstitusional Pemazulan Ingat Mas Indra Impeachment Itu Pilihan Konstitusional Tidak boleh Marah Juga Jadi Presiden Karena Presiden Sendiri Yang Mengatakan Mau Cawai-cawai Sementara Presiden Tidak Diperbolehkan Secara Etik Cawai-cawai Bang Ferry Saya Coba Garisbawahi Lagi Supaya Ini Lebih Clear Bukan Gagai Clear Yang Tadi Maksudnya Supaya Lebih Untuk Menyimpulkan Masyarakat Impeachment Itu Secara Teknis Ini Apa Gak tau Ilegal Atau Formilnya Teknis Hukumnya Itu Tidak Panjang Sebenarnya Tapi Political Will-nya Yang Bisa Menjadi Panjang Political Will-nya Yang Bisa Menyebabkan Panjang Kalau Sebenarnya Political Will Menyatakan Memang Terbukti Terang-benerang Dan Harus Dilakukan Perlawanan Konstitusional Melalui Proses Impeachment Yang Menurut Saya Akan Sangat Simple Kalau Partai-partai Kemudian Melakukan Bersama-sama Dan Kemudian Proses Di Mahkamah Konstitusi Dilakukan Dengan Pembuktian Cepat Orang Ketika Kasus KTP Dan Paspor Aja Dulu Itu Satu Hari Sampai Tiga Hari Kalau Mau Dihitung Dan Selesai Nah Sekarang Tinggal Apakah Ruang-ruang Political Will Itu Betul-betul Bisa Berjalan Atau Political Will Itu Sedang Terancam Nah Itu Hal Yang Berbeda Oke Saya Beralih Ke Bang Faisal Lagi Bang Faisal Kan Sebelumnya Sudah Juga Setelah Dari Kantor Menukupul Hukam Setelah Itu Kemudian Berbicara Di media Di Metro TV Dengan Bang AC Hasan Satsili Waktu Itu Saya Menyimak Juga Bahwa Mengatakan Disitu Buat Apalagi Ada Upaya-upaya Atau Mengusulkan Pemakzulan Sekarang Proses Pergantian Kepemimpin Nasional Itu Sedang Berjalan Tinggal Kurang Sebulan Lagi Artinya 14 Februari Sudah Ada Pemilu Akhirnya Kesimpulan Seolah-olah Buat Apa Bikin Bikin Pemakzulan Bang Faisal Punya Pandangan Seperti Apakah Soal Ini Iya Itu Pernyataan Yang Konyol Saja Pernyataan Yang Tidak Berkualitas Dia Menghitung Pemakzulan Itu Dalam Kaitannya Dengan Berhadapan Dengan Eleksyen Sementara Suara Yang Muncul Itu Tidak Hubungan Dengan Pemilu Karena Menghitung Masa Kekuasaan Jokowi Itu Sampai Bulan Oktober Dan Kemudian Kalangan Oposisi Ini Juga Masih Masih Cemas Dengan Tujuan Politik Jokowi Itu Untuk Melanjutkan Tiga Priorit Karena Ada Anggapan Mereka Melihat Kalau Pemilu Ini Curang Terjadi Chaos Maka Itu Bisa Dimanfaatkan Jokowi Untuk Memperpanjang Masa Jabatannya Ya Kan Oleh Sebab Itu Untuk Menghindari Pemilu Curang Dan Pemilu Curang Digunakan Untuk Memperpanjang Masa Tiga Priorit Maka Jalan Tembak Juran Itu Paling Tepat Yang Diatur Oleh Konstitusi Jadi Sekali Langkah Itu Bisa Mengantisipasi Pemilu Curang Dan Sekaligus Mengantisipasi Kalau Potensi Pemilu Curang Dibiarkan Bisa Dimanfaatkan Oleh Presiden Jokowi Untuk Mengeluarkan Dekrit Kemudian Dia Memperpanjang Tiga Priorit Semua Ini Tidak Ada Jaminan Di Dalam Proses Demokrasi Ini Oleh Sebab Itu Saya Mencoba Menjembatani Perwakilan Para Akademisi Para Oposisi Yang Saya Lihat Pak Mahfud Itu Berdiri Di Sana Tidak Sebagai Calon Wakil Presiden Tapi Sebagai Menkopol Hukam Yang Berani Ditinggal Seluruh Pejabat Publik Itu Ketakutan Itu Menarik Karena Kalau Kita Hitung Presiden Wakil Presiden Menkopol Hukam Mereka Bertemu Dengan Otoritas Yang Ketiga Bahkan Kedua Sesudah Presiden Ini Satu Otoritas Yang Membicarakan Masalah Strategis Urgens Dan Sensitif Yang Selama Ini Tidak Ada Satupun Ruang Di Parlimen Membuka Secara Terbuka Untuk Membicarakan Pemakzulan Kecurangan Tentang Ancaman Disintegrasi Tentang Masalah Strategi Nah Ini Datang Di Halaman Utama Politik Kekuasanya Menkopol Hukam Jadi Kalau Mau Dilihat Secara Peristiwa Politik Pertemuan Toko-toko Kritis Oposisi Mengkopol Hukam Yang Anda Percayakan Sebagai Orang Penjaga Kekuasaan Anda Hari ini Berdiri Bersama Rakyat Mengkritik Anda Merasa Terancam Dengan Ancaman Kecurangan Bahkan Sama-sama Yang saya Bilang Itu Baik Oposisi Maupun Pemakut Itu Sama-sama Selain Saling Membesarkan Isu Pemakzulan Barangkali Ini adalah Sinyal kepada Partai Politik Yang tadi Dibilang oleh Bung Ferry Tadi Mereka Masuk ke Political Will Ada ruang Politik Negara Di sana Mereka Membuang Seluruh Kepentingan Politik Praktis Dalam rangka Untuk Mencegah Kualitas Demokrasi Ini Tidak Dirusak Oleh Lima Penjahat Demokrasi Yaitu Jokowi Istrinya Adik Ipar Kaisan Dan Gibran Itu Perlu Dengat Kita Perlu Sosialisasi Karena Saya Sudah Konfirmasi Kesilur Elemen Rakyat Kepada Petisi 100 Apakah Kalian Punya Permusuhan Sama Polisi Tidak Ada Permusuhan Sama TNI Tidak Ada Permusuhan Sama Kalangan Mentri Tidak Ada Permusuhan Sama Partai Politik Jokowi Istrinya Adik Ipar Kaisan Dan Gibran Dalam Satu Modus Politik Cawai Cawai Yang Menggunakan Sarana Instrumen Kekuasaan Untuk Melangkengkan Kepentingan Keluarga Jadi Kalau Ada Kesadaran Itu Di Pusat Kekuasaan Kesadaran Itu Ada Di Rakyat Kalau Itu Terbangun Kan Bagus Berarti Orang Sudah Meluju Pada Pikiran Yang Sederhana Saja Tinggal Bagaimana Bung Ferry Dan Kawan Kawan Merancang Jalan Pintas Mekanisme Konstitusi Yang Tidak Mempersulit Rakyat Untuk Menyalurkan Hak Mereka Di Parlemen Tadi Saya Beri Contoh Kalau Satu Keluarga Yang Memperkosa Mahkamah Konstitusi Bisa Membuat Rapat Itu Menjadi Pendek Aturan Ditabrak Hanya Demi Meloloskan Putra Presiden Dan Kejahatan Demokrasi Di Mahkamah Konstitusi Dipimpin Langsung Didukung Oleh Presiden Dalam Meloloskan Anak Presiden Itu Kepentingan Keluarga Mereka Bisa Hancurkan Semua Aturan Mereka Perpendek Mekanisme Maka Rakyat Juga Harus Menggunakan Kemampuan Politik Kesadaran Politik Mereka Di Jalur Parlimen Untuk Menghentikan Itu Semua Kalau Tidak Terjadi Langkah-langkah Mendekatan Konstitusi Saya Khawatir Jangan-jangan Nanti Akan Terjadi People Power Akan Terjadi Ledakan Yang Tidak Bisa Dikendal Ikan Itu Kan Yang Kita Khawatir Bang Faisal Tapi Ada Juga Sebagian Kekhawatiran Yang Mungkin Ini Tidak Terlalu Agak Awam Tapi Kekhawatiran Kekhawatiran Itu Mulai Bermunculan Dan Diskusi Di kalangan Masyarakat Itu Seperti Gini Misalnya Kalau Misalnya Wacana Masyarakat Berjalan Lalu Gaduh Di DPR Dan Segala Macemnya Apakah Itu Tidak Menghambat Proses Pemilu Yang Berjalan Sekarang Karena Khawatirnya Kalau Proses Terhambat Dan Terganggu Maka Justru Ada Keuntungan Dari Sisi Kekuasaan Yang Justru Dikritik Tadi Atau Yang Diupayakan Untuk Di Tiga Periode Atau Perpanjangan Apalagi Tidak Penundaan Pemilu Misalnya Ini Kan Satu Jebakan Dilema Dalam Masalah Demokrasi Kita Hari ini Maju Kena Mundu Kena Seperti Telur Dan Ayam Mana Lebih Dulu Jadi Baik Dari Kubu Oposisi Mengajukan Pemanggulan Dianggap Membuat Kegaduhan Tetapi Kita Juga Membiarkan Laju Kecurangan Ini Terjadi Ujungnya Juga Kacau Dan Kalau Semua Dua Kacauan Itu Muncul Maka Orang Berpersepsi Berarti Ini Untuk Tujuan Melanjutkan Tiga Periode Oleh Sebab Itu Saya Mengatakan Bisa Mengunci Itu Semua Buat Apa Kita Pengelutuk Kalau Tidak Ada Kepastian Kecurangan Tidak Bisa Diantisipasi Orang Sekelas Pemahput Saja Itu Bingung Sehingga Harus Menggunakan Suara Oposisi Yang Satu-satunya Yang Tersedia Pemahzulang Kalau Masih Ada Di Lampat Itu Pikiran Cemberlang Cara Mengantisipasi Yang Bisa Menjamin Demokrasi Ini Tidak Dicurangi Kan Tidak Muncul Isu Pemahzulang Artinya Pak Mahfud Bisa Mengatakan Oke Untuk Mencegah Pemahzulang Seluruh Elemen Rakyat Tidak Butuh Pemahzulang Untuk Menjatuhkan Jokowi Tidak Perlu Sejauh itu Untuk Mencegah Kecurangan Misalnya Tapi Ada Cara Yang Bagus Datang Ke Kantor Men Kepul Hukam Dalam Jumlah Yang Banyak Lagi Sampaikan Surat Terbuka Agar Saya Sampaikan Ke Presiden Jokowi Apa Permintaan Kalian Misal Minta Pak Jokowi Cuti Sampai Bulan Oktober Untuk Menjaga Neutralitas Kekuasaan Terhadap Demokrasi Itu Kan Juga Bagus Solusi Nah Semua Itu Tersedia Cuti Sampai 20 Oktober Sampai Oktober Bulan Oktober Sampai Masa Periode Sampai Berakhir Kan Rakyat Kan Tidak Mendiri Secara Tunggal Memilih Presiden Jokowi Mereka Juga Memilih Maruf Amin Karena Presiden Jokowi Sudah Memimpin Kegaduhan Kekacauan Premanisme Politik Terlalu Banyak Mengelola Kepentingan Anak Dan Keluarganya Yaudah Cara Pengusiran Bahasanya Cuti Yang Bikin Onar Yang Bikin Gaduh Toh Anaknya Kan Lagi Berikut Dalam Kontestasi Jadi Ini Hanya Mencari Solusi Solusi Mana Yang Bagus Kalau Semua Kacau Sana Tidak Ada Kepestian Sini Begini Sini Saya Khawatir Saya Khawatir Kita Dikasih Harapan Palsu Demokrasi Tanpa Jaminan Dan Ujungnya Kita Mengarah Kepada Langkah Yang Lebih Memperkuat Untuk Tiga Berode Dan Pada Akhirnya Semua Gingit Jari Jadi Saya Mau Kasih Solusi Selain Pemilu Dijalankan Saya Sudah Bilang Buat Kawan-kawan Di Petisi 100 Daftarkan Aja Dulu Kebetulan Ibu Puan Sudah Buka Pintu Diminta Untuk Datangi DPR Resmi Ibu Puan Mengatakan Buat Kawan-kawan Yang Mau Menyampaikan Aspirasi Pemegjuan Datang Ke DPR Kita Sambut Undangan Itu Daftarkan Dulu Ya Dhaveris Sedikit Paparan Misalnya Tadi kan Bang Faisal Sebut Maju Kena Mundur Kena Karena Tadi Dari Pertanyaan Soal Kalau Dilakukan Proses Pengujuan Sekarang Ada Kegaduhan Politik Dan lain Sebagainya Di DPR Ini Bisa Mengambat Pemilu Tapi Kalau Dan Bisa Ujung-ujungnya Nanti Mengeluarkan Sebuah Aturan Ujung-ujungnya Perpanjangan Untuk Penundangan Pemilu Benar Begitu Nggak sih Bang Ferry Kira-kira Secara Aturannya Secara Konstitusional Tidak Ada Konsep Itu Bagaimanapun Azaz Pemilu Itu Langsung Membebas Rahasia Jujur Dan Adil Dan Dilangsungkan Lima Tahun Sekali Jadi Mau Tidak Mau Harus Dilangsungkan Lima Tahun Sekali Dan Masa Jebatan Presiden Harus Berganti Lima Tahun Sekali Jadi Hampir Bisa Dipastikan Kita Stabil Tidak Akan Ada Upaya Memperpanjang Masa Jabatan Dengan Cara Apapun Karena Itu Tidak Ada Dalam Bagian Dari Konstitusi Kita Nah Sekarang Pertanyaan Besarnya Adalah Bagaimana Melakukan Pemilu Yang Sesuai Dengan Azaz Taat Prinsip-prinsip Sementara Orang Nomor Satu Di Republik Secara Gamblang Terlibat Dalam Upaya Mempermainkan Pemilu Nah Pilihan-pilihannya Juga Menurut saya Harus Benar Misalnya Kalau Kemudian Dikatakan Presiden Itu Cuti Ini Akan Jadi Presiden Pertama Yang Cuti Di Muka Bumi Ini Apa Namanya Sulit Begitu Kecuali Kan Konstitusi Kita Bilang Kalau Berhalangan Tetap Berupa Mangkat Dan Lain-lain Baru Bisa Digantikan Ban Serap Yang Namanya Wakil Presiden Tapi Pernyataan-pernyataan Publik Seperti ini Bisa Dimaklumi Karena Ketidakpercayaan Publik Terhadap Proses Penyelenggaran Pemilu Kalau Dilihat Hasil Penelitian Temis Indonesia Kemarin Menurut saya Catatan Luar Biasanya Hampir Di Seluruh Ranah Pemilu Sudah Ada Kecurangan Atau Setidaknya Potensi Akan Dilakukan Kecurangan Jadi Luas Kecurangan Pemilu Hari Ini Dan Ini Tidak Akan Berlangsung Fair Kalau Presiden Mengatakan Dia Akan Netral Itu Tidak Diterima Logika Karena Yang Bertarung Anaknya Dan Bagaimana Kemudian Diperlihatkan Dengan Kebijakan Atau Putusan Peradilan Yang Berpihak Pada Anaknya Pangkal Masalahnya Di sana Presiden Menunjukkan Keberpihakan Dan Pemilu Dilangsungkan Dengan Cara-cara Yang Tidak Benar Jadi Saya Heran Juga Kalau Dulu Seandainya Pak Prabowo Pernah Mengatakan Bahwa Ada Langkah-langkah Curang Dalam Pemilu Ketika Berhadapan Dengan Presiden Hari ini Pak Prabowo Menjadi Bagian Dengan Pak Presiden Untuk Melakukan Kecurangan Kecurangan Yang Akan Merukikan Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Bagi Saya Masalahnya Yang Harus Diselesaikan Dan Pilihan Petisi 100 Untuk Memastikan Agar Orang Yang Punya Masalah Untuk Diselesaikan Secara Konstitusi Itu Lebih Benar Kalau Presiden Diberhentikan Barulah Wakil Presiden Boleh Naik Apakah Ini Ada Korelasinya Dengan Pemilu More Or Less Tidak Mau Akan Ada Suasana Dan Kondisi Yang Berbeda Dalam Pemilu Kita Ketika Dua Agenda Politik Penting Berjalan Pemilu Satu Maka Ada Nuansa Yang Akan Mengganggu Sekali Lagi Pemakzulan Tidak Akan Ada Hubungannya Dengan Jalannya Pemilu Presiden Kan Peserta Sorry Calon Presiden Adalah Peserta Pemilu Sementara Presiden Bukan Peserta Pemilu Presiden Adalah Orang Yang Kemudian Harus Mempertanggungjawabkan Kalau Tuduhan Itu Benar Jadi Dua Yang Terpisah Tapi Sekali Lagi Tentunya Akan Ada Agenda Politik Besar Yang Harus Dijalankan Berdekatan Walaupun Kalau Presiden Terbukti Ya bisa Saja Pemilu Jalan Dengan Lebih Baik Sementara Masalahnya Diselesaikan Bukti Oke Kita Lihat Perkembangannya Kedepan Terima Kasih Kalau Begitu Bang Ferry Atas Waktunya Di Cross Medcom.id Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ya baik Itu tadi Diskusi singkat Kita Di akhir Pekan Kali Ini Soal Wacana Yang dimunculkan Tentang Memaksulkan Presiden Joko Widodo Di tengah-tengah Jalannya Pemilu Karena Petisi 100 Yang membawa Agenda Ini Dan Membawanya Kepada Menko Polhukam Meskipun Kita tahu Menko Polhukam Adalah Salah Satu Kandidat Dari Pilpres Kali Ini Begitu Ini Terlihat Tentang Bagaimana Agenda Politik Kita Di tahun Ini Semakin Memanas Kita Lihat Perkembangannya Kedepan Seperti Apa Dan Terus Saksikan Crosscheck Setiap Hari Minggu Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa